Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Berikut pembahasannya Namun sebelum kita lanjut membahas Mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share dan subscribe-nya Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita lanjut Dikutip SS dari Lombok Insider Ridwan Kamil dan keluarga tengah berada di fase terberat dalam hidupnya Setelah kehilangan Emreel Kanbontas yang meninggal karena tenggelam di Sungai Are, Kota Bar, Swiss pada akhir Mei lalu Dalam dua minggu terakhir, kehilangan Eril Kesedihan Ridwan Kamil nampak jelas dari unggahan media sosialnya maupun dari tangkapan kamera wartawan yang meliputnya Ridwan Kamil pun kebanjiran ucapan Bela Sungkawa Atas meninggalnya Emreel Kanbontas, putra kesayangannya itu Baik yang mengucapkan lewat media sosial maupun yang datang langsung ke rumah duka di gedung Pakuan, Bandung Namun dibalik ribuan bahkan mungkin jutaan ucapan Bela Sungkawa Terdapat momen yang sangat lucu yang terjadi di gedung Pakuan Tempat jenazah Emreel Kanbontas disemayangkan dan disolatkan Momen lucu itu diceritakan sendiri oleh Ridwan Kamil lewat media sosial Instagramnya pada selasa 14 Juni 2022 Pria yang akrab di sapakang Emil tersebut menceritakan bahwa pada saat gedung Pakuan menerima ucapan duka cita Antrian warga memanjan dan rata-rata menangis Saat dipakuan menerima ucapan duka terlihat warga mengantri cukup panjan dan rata-rata menangis ungkapnya Kemudian sampailah momen dimana seorang ibu-ibu bergamis hitam menangis dan berucap dengan terbata-bata kepada Ridwan Kamil Namun bukannya menyampaikan ucapan Bela Sungkawa Warga tersebut malah ucapkan selamat idul fitri layaknya momen lebaran Dan sampailah giliran seorang ibu-ibu bergamis hitam yang matanya sembab dan penuh tangis Dan dengan terbata-bata ia pun berucap Seselamat idul fitri ya pak mohon maaf lahir dan batin Kata Ridwan Kamil menceritakan momen lucu yang dialaminya Mendengar ucapan di luar dugaan itu Ridwan Kamil menimpalinya dengan ucapan serupa Saya, oh iya bu minal Aydin Walva izin kalau gitu ujarnya Saya kira mau taksi ya mungkin ia mengira kita sedang halal-bihalal tambahnya Netizen yang mengetahui unggahan Ridwan Kamil tersebut berada dalam posisi kebingungan antara berduka cita dan tertawa Pak aku ketawa tapi sambil netesin air mata Gak ngerti kenapa kata Mega Melianti Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton